Sosok bos gangster Meksiko yang ditangkap polisi di Terminal Nganjuk, naik bus mau kabur ke Surabaya. Bos gangster asal Meksiko ditangkap polisi di Terminal Nganjuk, Jawa Timur, selasa 30 Januari sore. Si bos gangster itu merupakan terduga pelaku penembakan dan perampokan terhadap warga negara Turki bernama Turan Mehmet, 30, di Bali. Lantas siapakan sosok bos gangster Meksiko itu? Ia adalah si Cairos Valdez Roberto, 27. Peristiwa penangkapan bos gangster Meksiko itu dikonfirmasi oleh Dirti Pidumbares Krimpol Ribrikjen Juhandani Rahar Jopuro. Penangkapan si Cairos menyusul tiga rekannya sesama Wena Meksiko yang sudah ditangkap tim gabungan di Bali atas kasus yang sama. Juhan Hani menjelaskan, si Cairos ditangkap saat melarikan diri di sekitar Jawa Timur setelah melakukan penembakan di Bali. Dari Bali, pelaku, charter mobil, ke Jawa Timur. Kemudian, dia pura-pura ke hotel dan di hotel dia hanya pura-pura check-in, tapi lanjut ke terminal Nganjuk mau naik bis, lanjut dia. Si Cairos berencana kabur ke Surabaya menumpang bus. Saat akan melarikan diri, tim gabungan Bares Krimpolri, Polda Bali, dan Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap pelaku di terminal Nganjuk. Si Cairos ditangkap karena menembak Turan Mehmet bersama tiga rekannya warga negara Meksiko di Villa Palm House, Bali. Tiga pelaku lainnya telah diamankan. Mereka adalah Aramburo Contreras Jose Alfonso, 32, Mayor Queen Escobedo Juan Antonio, 24, dan Deras Gonzales Victor Eduardo, 36. Terpisah, Kabit Humas Polda Bali Kombes Jensen Afitus Panjaitan menyatakan pihaknya sudah mengamankan senjata api bukti penembakan korban. Sampi itu sedang diperiksa Bidlap For, Polda Bali. Saat ini, para terduga pelaku sudah dibawa ke Polda Bali. Mereka akan dijerat dengan Pasal 340 Junco Pasal 53 KUHP dan atau Pasal 338 Yungto Pasal 35 KUHP dan atau Pasal 365 Ayat, 1, dan, 2, KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.